Hai rahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini ya saya akan berbagi cara transfer saldo Gopay ke Gopay yang lain teman-teman tanpa perlu upgrade akun temen-temen jadi kalian bisa simak video ini teman-teman hai 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 saya akan mengadakan giveaway ya yang mana Insyaallah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya dan kalian untuk syaratnya sangat mudah sekali yang pertama cukup like video dan juga subscribe channel ini yang kedua komen yang positif lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas seperti itu ya dan yang terpilih atau yang namanya tercantum silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas dan jika takut terkena spam kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini ya saya akan berbagi cara transfer saldo gopay ke gopay yang lain teman-teman tanpa perlu upgrade akun teman-teman jadi kalian bisa simak video ini teman-teman dan teman-teman sebelumnya disini kita membuka aplikasi Gojek ya atau gopay ini kita ya teman-teman disini saldonya usahakan ada teman-teman dan disini kita akan mentransfer saldo di gopay ke akun gopay yang lain oke selesai teman-teman kita akan memanfaatkan sebuah situs namanya adalah situs hotel murah teman-teman aja tentu udah paham ya nanti ketik aja ya di Google hotel murah nanti akan muncul teman-teman nah di bagian menu top up travel dan tagihan teman-teman disini kalian cari aja menu gopay teman-teman disini ada menu gopay oke lalu disini tinggal memasukkan nomor akun gopay akun yang lain teman-temannya akun lain gopay kalian dan juga akan tinggal memilih aja nominalnya misalnya sini kita akan mentransfer saldo gopay ke gopay ya ini 10.000 ya teman-teman teman-teman oke nah lalu disini selanjutnya disini akan ada detail pembelian teman-teman hanya dikenakan biaya admin seribu rupiah nah selanjutnya untuk metode pembayaran ini kalian Scroll teman-teman ya kalau tidak ada fitur gopay disini yang ada hanya OVO dan dana kalian pilih yang kris teman-teman nah jika udah teman-teman disini akan tampil QR kode ya ini kalian screenshot teman-teman nah usahakan kalian crop ya sampai terlihat kode GR nya aja lalu kalian save ya nanti otomatis kan dia akan tersimpan di galeri HP kalian nah selanjutnya kalian masuk ke aplikasi gopay lagi teman-teman disini kalian masuk ke menu bayar paling atas ini ya bayar nah nanti teman-teman akan diarahkan untuk scan kode QR kaki apa namanya kris kalian yang udah kalian ubah ke gambar tadi yang udah kalian screenshot ya kalian klik yang ke galeri tombol galeri ini teman-teman nah jika udah nanti kan akan masuk ke review pembayaran disini kan totalnya adalah 11.190 teman-teman eh klik aja konfirmasi dan pembayaran paling bawah nah jangan lupa kalau masukkan enam digit pin akun gopay mu ya jangan lupa Oke jika berhasil teman-teman maka akan pembayaran berhasil tampilannya seperti ini teman-teman ya dan seperti ini ya jadi berhasil detik pembayarnya menggunakan situs pihak ketiga yaitu situs hotel murah teman-teman jadi kalian bisa cek aja caranya hanya seperti itu teman-teman mudah sekali semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh